selamat pagi juga buat mbak Kasini di Tanggerang Selatan situasi agak mendung Gilbert di Jakarta Sinta Bella di Palembang luar biasa mbak Sinta terima kasih senantiasa dari Palembang tetap semangat mas Victor dari Lipocikarang habis hujan tetap semangat mas Victor ternyata pada mendung mas Andi Jakarta mendung merindu luar biasa nih istilahnya cakep juga nih saya catat dulu ya Jakarta buat postingan saya nih soalnya bagus nih ya mengutip ya mendung merindu oke selamat pagi semuanya buat yang absen yang nanti baru datang buat siapapun yang baru datang tolong diingatkan temen-temen yang baru datang nanti tolong absen posisi dimana harus cerita sedikit terus kemudian hari ini saya pakai ada dua dua rekaman jadi saya saving supaya nanti kalau tiba-tiba ada masalah ada yang kelupaan pengen denger lagi jadi bisa di apa namanya bisa didengarkan kembali ya gitu nah tema saya saya lihat dari bahan saya setiap untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa online setiap bab biasanya ada video dari dari teman dosen saya yang udah bikin bikin video jadi untuk di review tinggal lecture note-nya tinggal di download terus kemudian ada video-video dari rekan dosen saya Pak Yustinus biasanya Pak Yustinus atau Pak Vios yang memberikan videonya di di apa namanya di binus online-nya ya dan seringkali untuk Vicon ini kadang-kadang saya suka kasih-kasih tema-tema yang lebih spesifik lebih ngebantu untuk kasih-kasih contoh lebih banyak dibandingkan kalau terlalu diktat banget saya saya nggak terlalu diktat banget kadang-kadang saya kasih bahan yang terupdate gitu jadi yang sesuatu yang konteksual buat kita apalagi sesuatu yang berguna buat kehidupan kita apalagi teman-teman juga mahasiswa online pasti nggak saya jamin deh nggak bakal tuh diktatnya dibaca full semuanya karena ada juga orang sibuk tapi saya juga pastikan saya juga nggak mau jadi terlalu textbook banget yang lebih saya pengennya sesuatu yang konteksual karena saya juga seorang praktisi di lapangan ya dan kali ini terkait dengan hak asasi manusia terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih soal soalnya yang ada buat itu silahkan dibaca di forum minus maya di download semuanya dikutip karena ada yang saya ambil buat bahan ujian saya udah daftarin beberapa tulisan dari anda untuk soal ujian jadi tolong dipelajarin ya tinggal dipelajarin ambil aja di forum minus mayanya di bagian untuk permohonan apa ada tuh yang bagian soal-soalnya ya jadi dipelajari aja dibaca karena saya memasukkan itu buat sebagai ya saya ajukan kepada minus karena rencananya nanti minus ke depannya ujiannya setahu saya sih kayaknya nih kali ini ujiannya itu bentuknya dateng tapi bukan nyatet lagi tapi langsung pakai komputer kayaknya sih ujiannya online kalau gak salah ya jadi dateng terus kemudian kerjainnya online jadi gak perlu lagi pakai kertas-kertas jadi membantu dosen juga yang khususnya dosen online yang agar apa namanya memeriksanya lebih gampang dari rumah langsung te-te-te anda langsung cepat dapat nilai gitu nah itu info terbaru tetapi bukan dari rumah saja gak bisa enak banget nanti nyontek gak bisa dong dateng ke kampus ya pak iya dateng ke kampus kalau dari rumah enak dong textbook buka kan gak boleh kan sama aja supaya ada kestaraan bahwa anda serius benar-benar belajar terima kasih buat teman-teman bapak ibu yang udah ngerjain tugas kameranya nyala gak apa-apa gitu buat teman-teman yang memang mengerjain tugas udah tugasnya udah kerja kelompok udah tugas yang pribadi terima kasih anda udah mengerjakan itu semua saya saya sangat appreciate banget dan saya memang harus kasih apa ya nilai yang cukup tinggi buat anda karena anda luar biasa semangatnya gitu yang pertama ujian di rumah oh gitu ya periode pertama di rumah masing-masing pak periode pertama tapi gak tau juga ya karena saya gak tau setau saya nanti anda akan suruh ke kampus gitu nanti ikutin aja instruksinya tapi ada ada diskusi bahwa nanti ujiannya akan online juga kayak gitu ya jadi saya udah ujiannya itu dari bab 1 sampai bab akhir nah jadi pelajari ada F2F gak pak wah nanti tanya sendiri tuh sama BINUSnya nanti ada ada pihak ketiga yang ngurusin gitu ya jadi saya cuman ini aja ikutin instruksi dari dari pihak BINUS aja ya ada kalau nanti ada berarti kalau misalnya diminta nanti ada face to face dateng ke kelas ya berarti yang sampai jauh-jauh juga dateng gitu karena kita baru info UIS kali ini ke kampus nah gitu ujian kalau ke kampus jangan dadakan pak karena saya harus buktiket ujian yang ngatur ujian bukan aku yang ngatur ujian BINUSnya tenang aja gitu yang kalau ujian kalau soal ujian-ujian itu yang ngatur kampusnya bukan akunya gitu jadi gak langsung apa namanya jadi langsung ajukan aja ya oke kita lanjut ya udah 9.30 nanti nanti kalau misalnya ada diskusi lagi nanti kita sambil infonya pak nih oh ya oke gitu tapi info dari dosen lain ujian online pak oh begitu ya ujian online ya oke tetap aku mulai aja jadi kalau ada diskusi-diskusi ada tanya silahkan langsung nulis di chat aja segala macam pertanyaan langsung nulis di chat aku sambil jelasin 15 meniti awal ya semoga aku bisa jelasin 15 meniti awal oke aku ada bahan ini sayangnya aku gak bisa upload bahan ini di forum BINUS Mayanya karena ini terlalu berat tapi bahan ini bagus banget buat Bapak Ibu ya buat temen-temen kali ini saya ingin mengajar apa memberikan sesi sesuatu yang sangat berguna buat Anda passion saya dan ini terkait dengan hak asasi Anda untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dari pasal UD45 yang pernah Anda tuliskan ya contoh-contoh hak asasi nah ini salah satunya gerakan cerdas finansial untuk Indonesia saya langsung ya nah saya mau ucapin dulu selamat tahun baru 2020 ya buat temen-temen karena kita baru ketemu lagi tahun 2019 itu meninggalkan kenangan tahun 2020 itu meninggalkan kenangan ya banjir di rumah saya sedada ya jadi motor sama mobil saya tenggelam ya terendam ya jadi ya tetap harus semangat walau kaget juga sih pada saat tanggal 1 lagi ya tanggal 1 terus kemudian langsung banjir langsung banjir kayak gitu tapi saya emas sangat mensyukuri lagi masih tetap bersyukur karena ternyata saya dapat info dari temen temen dosen saya itu sampai banjirnya itu dahsyat banget di Bekasi sampai lantai 2 ya gitu sampai lantai 2 nah terus kemudian saya bersyukur banget bersyukur banget karena udah punya dana darurat untuk mengantisipasi kalau ditanya saya punya asuransi mobil enggak kalau di daerah rumah saya baiknya punya asuransi rumah karena banjirnya sering dateng jadi kalau banjir dateng rumahnya tenggelam jadi bisa klaim terus nah kalau misalnya mobil masih bisa diamanin lah nah jadi situasinya macam-macam asuransi itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya nah emm aku mohon izin untuk nanti nah temen-temen bisa lihat sekarang di layarnya tolong bilang kalau misalnya dapat info apa ini bisa temen-temen bisa lihat di layar powerpointnya bisa lihat oke oke ya jadi nah oke tapi tadi pas waktu layarnya saya nyalain bisa kelihatan juga ya powerpointnya ya oke baik bisa juga oke lanjut ya saya lanjut ya oke nah temen-temen kan ini banyak kalau gak salah jurusannya akutansi semua ya gitu ya nah dulu tuh kalau di sekolah ya jujur ya di sekolah tuh pelajaran yang bikin bingung tuh sakit kepala tuh buat saya tuh pembukuan keuangan akutansi sumpah deh gitu saya tuh bodoh banget kalau matematika ya saya nih jujur nih dosen yang paling jujur nih ya kalau matematika tuh saya berasa bodoh banget deh di sekolah saya tuh anak IPS ya jadi lebih apa ya lebih komunikasi lebih lebih sosialnya lebih tinggi jadi kalau di sekolah dulu kalau pokoknya udah berusaha nama pembukuan apalagi bukunya yang ukuran folio yang kayak gitu ya kadang-kadang itu tuh susah banget gitu buat saya ya jadi agak agak-agak bikin berat gitu matematika apalagi ya gitu terus kemudian cara ngitung aset segala macem itu awalnya saya gak tau loh saya agak agak bodoh soal itu ya karena saya jurusannya juga di SMA jagonya IPS gitu ya gitu kayak di aku udah dipahami makanya ya oke ini saya cuma nanti share ini foto mendiang ayah saya mendiang yang saya udah meninggal dan tapi dia sosok ayah yang sangat baik luar biasa waktu kecil memang ngajarin kami keuangan ngajarin bikin laporan keuangan jadi harus rajin bikin bikin apa namanya kalau dia galak sebenarnya ayah yang galak tapi dia baik hati sebenarnya ya dan dia ngajarin setiap kami ada bertiga ngajarin kalau bikin laporan keuangan baik ada uang masuk maupun uang keluar itu harus dicatat gitu ya lucunya ya karena lucunya kami tuh rajin nyatat keuangan tapi kenapa ya saya bingung ya matematika sama aku tanti saya begu banget ya gitu tapi demen banget nabung gitu ayahnya mengajarkan dari kecil buat bikin laporan keuangan nah disebelah ini ada gambar buku tabungan nah ini mirip banget waktu saya sekolah dulu di SD sorry maaf ya dari SD sampai SMP ini buku tabungan ada loh di sekolah ya jadi kami tuh diajarin nabung sama sekolah tapi 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 buku tabungan itu yang nabungin dari orang tua titip orang tua nitip duit masukin ke buku tabungan buku tabungan yang di sekolah ini gunanya untuk lebih untuk buat ke kooperasi buat bayar misalnya ada baju sekolah yang harus dipotong terus kemudian nanti misalnya ada buku ujian yang harus dipotong jadi bayarnya gak tunai bayarnya lewat kooperasi buku tabungan kooperasi ini harus kita bawa setiap kali lucunya sekolah itu waktu saya sekolah sekolah itu gak ngajarin kita pola menabung nabung yang bener gimana sekolah tapi punya buku tabungan gitu dan masih ingin gak siapa jujur tolong chat disini ya siapa yang dulu waktu di sekolah SMP lah SMP SD siapa yang bentuk uang kas SMA ada uang kas kelas ya uang kas kelas uang kas kelas tuh ada oke uang kas kelas ya ada ya oke jadi lebih lucunya lagi di sekolah saya dulu itu buku tabungannya itu kalau keluar masuk uang itu terlalu mudah buat anak sekolahnya tau-tau anak sekolah tinggal anak sekolah tinggal dateng aja yang nabung ibunya orang tuanya tapi ketika uang keluar masuknya itu anak gampang aja dateng untuk tinggal minta bu saya mau narik bu ini buat apa ya buat keperluan padahal sebenarnya buat jajan saya juga mengakui ya kalau kadang-kadang saya lakuin juga kayak gini gitu lebih ekstrim lagi waktu itu adik saya lebih ngeri lagi sisa 900 ribu sisa 900 ribu duitnya dikit-dikit loh dihabisin buat jajan tanpa sepengetahuan orang tua nah ini resikonya kalau tabungan di sekolah gak terkontrol nah tau-tau orang tua lihat lagi duitnya udah habis nah terima kasih buat ayah saya udah ngajarin dengan keras waktu kecil sehingga sekarang pun saya udah berkeluarga saya tetap bikin laporan keuangan loh gitu oh terima kasih Mbak Nadira terima kasih ya posisi dong Mbak Nadira Aisa nih posisinya dimana nih posisinya dulu nih mendung gak disana kasih ya posisinya dimana dan mendung gak gitu mendung cerah gitu ya oke aku lanjut ya nah lebih lucunya lagi setelah saya udah sekolah S2 ya saya kemudian memasuki namanya penasaran dong temen-temen pada main di MACD deket rumah MACD mana nih wah mendung banjir MACD mana Bukasi mana nih Mbak Nadira dimana nih Green Garden aduh deket rumah gue ini mah mendung banjir gila bener iya deket rumah udah mendingan ke kampus syahdan oke lanjut ya lucunya setelah saya udah S2 temen-temen tuh banyak yang belajar saham belajar saham nah saya belajar akhirnya masuk ke akhirnya saya juga penasaran belajarlah saya saham di sekolah pasar modal belajar dulu sekolah pasar modal dan saya seorang value investor bukan trader saya value investor dan akhirnya ujuk-ujuknya iya saya harus belajar lagi laporan keuangan deh saya sekarang lebih apa ya akhirnya harus berani buka laporan keuangan perusahaan di idx di idx.co.id belajar saya misalnya ngincer saham apa terus tapi LK45 saham-saham yang blue chip terus kemudian saya pelajari laporan keuangannya tapi dulu saya bodoh ya gitu ya aku aduh berat banget gitu aduh ujian banget hujian hidup tapi sekarang saya jadi belajar jadi kegramet banyak belajar buku uat belajar saham reksadana ya saya beli bukunya banyak saya baca dan saya bersyukur akhirnya oh lama-lama saya tahu oh gila ya emang ya pelan-pelan ya gitu ya oke lanjut ya sekali lagi saya udah menjadi udah menabung jadi di rumah saya juga suruh anak saya juga punya celengan-celengan ya jadi supaya mereka nabung nah ini saya saya punya passion akhirnya di sebelah kanan atas saya masuk siaran radio di Smart FM kenapa ya waktu itu karena dulu saya hidupnya susah banget waktu kuliah jadi banyak banyak utang juga kartu kredit akhirnya sampai disembuhkan gara-gara ada mentor-mentor saya akhirnya mentor saya minta untuk siaran di radio nah saya juga punya passion akhirnya saya mengajar ke teman-teman lain di Binus Alam Sutra teman-teman kantor bahkan adik saya sendiri suruh belajar nabung keuangan mengatur keuangan latihan keuangan ini gambar tengah yang di bawah ini teman-teman kantor saya para pemain saham dan reksadana di sebelah kanan bawah itu teman-teman Binus di Anggrek kampus Anggrek yang serius mau belajar keuangan untuk belajar saham saya kasih tau belajar saham yang benar saya kasih tau reksadana yang benar gitu ya jadi agar paling gak sebelum masuk ke situ paling gak mereka cerdas finansial jangan sampai kejebak jangan salah gak ini salah gak investasi ini jadi mereka harus dikasih pengertian dulu ya gitu nah negara kita warga Indonesia ini harus tau warga negara Indonesia itu punya hak terhadap ada 6 literasi dasar yaitu baca tulis terus kemudian disini ada yang kedua nih sorry maaf gak kelihatan digital literasi digital karena sekarang udah teknologi tinggi literasi finansial literasi numerasi dan literasi sains jadi ini bener-bener literasi yang menjadi gerakan literasi nasional yang menjadi hak warga negara Indonesia jadi gak sekedar UUD 45 ya cuman kita pelajari UUD 45 aja gak cukup tapi ini adalah bukti konkretnya ada gerakan literasi nasional yang wajib masyarakat itu punya gitu ya jadi ini harus punya nah salah satunya saya lanjut ya adalah literasi finansial literasi finansial bukan soal ngomongin saham ngomongin reksadana bukan tapi bagaimana kita mengatur keuangan kita merencana masyarakat tahu bagaimana merencanakan keuangan mereka tahu haknya mereka tahu kewajibannya untuk merencanakan keuangan lebih baik ya memahami manfaatnya literasi finansial kalau nah literasi finansial kelihatan dimana lihat nih di sekolah siswa-siswa belanja di kooperasi sekolah ya kan nah pakai buku tabungan tadi tuh nah literasi finansial itu terus kemudian habis itu dikasih di sekolah diajarin sebenarnya ada harusnya diajarin pentingnya menabung pentingnya antara kebutuhan dan keinginan kenali itu terus pentingnya metode pembayaran mengenal sekarang udah metode pembayaran udah banyak-banyak banyak macemnya ya terus habis itu literasi finansial ngajarin di sekolah siswa-siswa itu berjualan berdagang ya dulu saya waktu di SD itu kelas 1 kelas 2 diajarin berdagang saya dulu ya jualan permen kita beli permen berarti harus ngejualinnya berapa nah gitu kalau di keluarga nah saya ngajarin nih keluarga nih beneran ya saya gak bohong saya ngajarin anak saya pertama-tama tuh nabung celengan kenalin celengan bukan dompet digital ya kenalin celengan bukan dompet digital ada teman-teman saya yang kenalin anaknya itu dompet digital harusnya gak jangan konkret mereka tuh anak kecil tuh sukanya sesuatu yang konkret di tangan mereka bikin touch mereka get feeling jadi kasih tabungan celengan duit ngerasain bagaimana megang celengan duit nabungin gitu ngajak anak bagaimana bangun kritis apa namanya untuk menabung menyisakan ya mendonasikan uang itu penting banget ya gitu semoga ada pengalaman dari teman-teman sendiri ya nah kalau dari masyarakat di kehidupan masyarakat ada tuh yang namanya simpan-meminjam kooperasi simpan-meminjam ya itu latihan cerdas finansial ada kooperasi kan kalau kita ikut kadang-kadang sebenarnya literasi cerdas finansial salah satunya juga salah satunya adalah arisan itu arisan memang tidak dia tidak menabung tapi duit itu berputar untuk menahan keinginan untuk boros ya jadi pada saat ini kita itu itu penting banget ya itulah literasi nah faktanya di lapangan ya sebagian besar orang Indonesia ternyata belum lag finansial saya mengatasnamakan ini saya meyakinkan ini karena saya buat penelitiannya saya sudah buat penelitiannya dan generasi kita khususnya generasi yang milenial yang sekarang ya itu banyak banget terjebak investasi ilegal investasinya ternyata bodong terus kemudian gak kenal kaya gak kenal miskin banyak juga mereka yang kurang bisa mengatur keuangan ya jadi kalau orang kaya punya kartu kredit banyak utangnya banyak padahal kartu kredit itu bukan ugat ngutang itu adalah alat untuk mengganti sementara uang kita yang tidak kita bawa gitu jadi terus banyak banget yang udah kejebak disini digambar ada tuh first travel gila kan bayangin orang percaya pada first travel buat naik haji ternyata pelakunya itu orangnya malah mempermainkan uangnya first travel terus waktu itu juga saya sempat waktu 2015 teman-teman kantor tuh heboh sama Pandawa Group itu itu lebih ngerilah gitu pokoknya saya sempat denger saya tertarik juga sih pokoknya nabungin nanti bulan berikutnya dapet kalau gak salah berapa 30% 30% ya gitu siapa yang pernah denger boleh di chat disini siapa yang pernah denger tentang Pandawa Group mungkin ada belum pernah ya gitu nah saya lanjut ya jadi masyarakat kita sebenarnya masih rendah literasi finansialnya ya ini Pandawa Group di sebelah kanan gambarnya kooperasi teman kantor saya ada kena tipu yes Basafira benar ya itu duitnya tuh sebenarnya gak diinvestasiin duitnya itu skema ponzi skema ponzi itu duitnya cuma diputer dari bawah ke atas yang ngasih setoran jadi mereka rekrut orang banyak dari bawah nah mereka rekrut kan minta duit nah duitnya itu kasih ke orang yang di atasnya duitnya yang di atas kasih ke atasnya lagi jadi duitnya itu gak pernah diinvestasikan sebenarnya gak pernah ada dan statusnya kooperasi simpan pinjam ya kooperasi simpan pinjam bukan tipenya MLM ya investasinya jadi gak jelas akhirnya diusut deh kena investasi bodong kooperasi Pandawa nah di si bawah saya catat juga buktinya bahwa literasi cerdas finansial kita lemah itu salah satu temen dosen disini itu curhat masukin duit 100 juta di investasi dia gak ngerti investasi apa jadi investasi future kayak model forex gitu masukin 100 juta di email kok minus terus ya aduh pak padahal ternyata duit 100 juta ini duit panas ya bukan duit dingin duit dingin tuh didiemin untuk berapa tahun gitu ternyata ini duit 100 juta yang dia punya itu duit panas duit yang dia pengen pake dia stress gitu nah oke berikutnya ada temen saya seorang ibu di Jogja konsultasi ngobrol lah awalnya akhirnya konsultasi pak epi minta tolong dong saya tuh gaji 10 juta tapi gak bisa nabung loh saya udah punya suami tapi suami saya gak tau kalau saya tuh sebenarnya gak tau kalau misalnya saya tuh sebenarnya gak bisa nabung ya terus kemudian ibu kenapa sih emang gitu iya pak epi gara-gara gaya hidup saya saya waktu itu mentang-mentang di hidup di Jogja ya gajinya 10 juta gak bisa nabung gara-gara terjerat waktu itu pengen punya mobil gaya hidup pengen punya mobil beli mobil mahal eh kericilannya gak bisa bayar bulan-bulan berikutnya akhirnya saya gali lubang tutup lubang deh gitu saya bawa sama suami udah bu sekarang gini aja langsung to the point aja mendingan ibu jujur sama suami wah jangan gak berani loh nanti saya diceraiin loh kalau saya jujur ibu pilih mana ibu ibu sekarang udah punya dua anak ibu gak punya tabungan untuk di masa tua anak-anak udah gede sekarang ibu pilih mana ibu gak jujur tapi nanti pada saat di akhir masa tua malah ibu diceraiin atau sekarang masih ada kesempatan buat nabung jujur sama suami terus kemudian habis itu ibu mulai menata kembali keuangan ibu ibu jujur duitnya diserahkan kepada suami semua biar suami yang ngatur keuangan wah tapi saya takut dicerai ibu belum nyoba kan nah akhirnya saya bilang nah ternyata setelah beberapa bulan berikutnya dia nelfon makasih ya pak epi ya saya sekarang udah jujur nih sama suami walaupun suami itu jutek sama saya ya saya ngaku deh saya akhirnya ngaku dan sekarang duitnya duitnya dimanage sama suami terus utang-utangnya ditutupin semua pinjem dari bank terus kemudian pakai bank nanti nyicil di bank BNI terus kemudian nyicil nah duit yang sisanya bisa ditabungin nah enakan bu sekarang bu nah gitu lah nah ada ini yang kooperasi-kooperasi yang juga bodong juga hati-hati pokoknya kalau segala macam yang anda teman-teman papa ibu ditawarin investasi apapun sekali lagi investasi apapun pastikan di OJK dulu mereka tercatat ada dan terdaftar kalau nggak ada pasti bodong dijamin pasti bodong ya ada teman ini masalah kasus juga literasi ini membuktikan literasi cerdas finansialnya lemah seorang teman-teman baik waktu SD dia apa namanya dia waktu itu tiba-tiba minjam duit 5 juta dong gaya hidup lo aja gue liatin di sosmed aja pakai mobil keren apa-apa ke hotel segala macam terus kemudian akhirnya suatu hari dia nunjukin gue juga nabung saham bantuin gue dong ini sahamnya dibetulin kenapa sahamnya nyangkut semua wah lu main lu main saham-saham belajarnya saham ini ya gorengan sih dia punya duit ternyata di main saham itu di sekuritas itu 85 juta tapi duitnya itu pada nyangkut semua statusnya merah jadi udah gitu dia gak punya dana darurat duit yang dipegang sendiri duit yang diinvestasikan untuk karena ini duit panas juga ya duit untuk kebutuhanan akhirnya duit hariannya itu minus gitu wah ngeri juga ya nah saya juga punya adik kipar nih konsumtif bener mentang-mentang kenal mainan gundam ya mertua kasih duit di di apa namanya dibeliin mainan gundam terus tapi gak dipikirin untuk lebih selagi masih ada orang tua yang ngasih duit untuk nabung lebih baik ditabungin gitu makanya kalau soal duit gini saya cerewet kalau di rumah ya kadang-kadang saya negor aja langsung adik kipar walaupun ada mertua juga negor aja saya lu pilih nabung lu udah siap nanti di masa depan kalau mau nikah gak punya duit ya pada duitnya dibeli-beliin beginian ya dibeliin terus dibeliin terus ya kemarin pas kejadian banjir gundamnya pada tenggelam semua nah itu aja sih saya mau kasih tau ya ya kan ngeri kan nah terus kemudian ada temen baik saya seorang pilot pilot city link istrinya tuh pramugari dulu pas udah mereka menikah istrinya gak kerja lagi istrinya buka salon ya gini gitu dan mereka ngomong ke saya dateng ke saya minta diajarin untuk berinvestasi belajar literasi cerdas finansial gue harus bagaimana ya piya gajinya kalau pilot sekali terbang itu 5 juta sebulannya 5 juta dia tapi kalau tiap kali terbang gitu dapat dana tambahan-tambahannya banyak ya plus-plusnya banyak nah saya bilang saatnya kamu investasiin duit kamu selagi masih menjadi seorang pilot nah istrinya juga diajarin deh saya ajarin deh sini berinvestasi saya ajarin kenal-kenalin instrumen-instrumen keuangan biar biar daripada boring di rumah dia belajar investasi kan enak gitu akhirnya dateng ke rumah tuh berdua saya ajarin ya nah itu aja ternyata bener kan banyak orang sebenarnya yang belum tersentuh apa tau gak ya siapa yang belum tersentuh yang duit sebenarnya duitnya banyak tapi belum tersentuh pembantu nih di Jakarta Barat pembantu tuh punya duit banyak sampai ada pembantu salah seorang pembantu yang sharing ke saya duitnya selama ini gak karena dia gak bisa nabung di bank duitnya tuh ditaruh di bawah bantal duitnya semua ditaruh di bawah bantal nah terus juga banyak yang ketipu juga ya banyak pembantu-membantu ini saya punya misi aduh harus diajarin nih mereka nih keuangan bagaimana cara muterin duit mereka harus paham juga ya next ya nah ada namanya sebenarnya perencanaan keuangan itu hak nih dari masyarakat harus belajar untuk menabung nabung paling dasar nabung pokoknya disisihin duit dapet dari gajian ditabung ya menabung itu pola menabung itu sekali lagi pola ya pola kebiasaan menabung investasi adalah caranya ya jadi duit itu selain ditaruh di bank ada juga kita investasiin di deposito untuk di instrumennya deposito nanti saya kasih tau itu ada lalu yang paling penting yang paling sering orang lupain bahkan seorang pembantu pun sering lupain bahkan kita pun sering lupain adalah dana darurat ya ini sering lupa kalau misalnya kita gak punya asuransi gak kepengen naruh duitnya di asuransi apapun ya lebih baik kita self-insurance nah self-insurance ini salah satu bentuk cara untuk membentuk dana darurat nah berapa itungannya nanti saya ajarin nah hak masyarakat juga adalah mendapatkan pendidikan untuk diberikan bagaimana sih asur alokasi dana gajian THR kita ya terus jenis investasi lanjut ya ini udah lima nini nah perencanaan keuangan itu penting banget buat temen-temen yang masih single dan buat bapak ibu yang mungkin udah ada nikah udah punya anak nih ya semakin banyak keinginan yang kita mau inget bukan kebutuhan ya kebutuhan itu ya biasa makan nasi itu terus kemudian segala macam kalau keinginannya banyak pengen HP lah pengen ini lah pengen itu berarti keuangan kita harus makin terencana dilawan dengan bikin keuangan yang terencana ini siklus kehidupan keuangan nanti kalau mau data ini saya kasih ya dari umur dari awal anak-anak itu harus diajarin keuangan dari celengan dia ngerasain pegang tangan ya harus namanya kalau siklus apa namanya siklus kehidupan kalau anak-anak itu diajarin megangin duit diajarin megang kertas jangan dijauhin terus kemudian anak-anak udah makin dewasa kita juga harus mulai nabung udah mulai punya asuransi anak-anak tuh diajarin udah makin gede nabung diajarin udah mulai kerja nah kita tuh harus punya mulai dana pensiun selagi masih produktif hutang-hutang kita lunasin terus kita mulai investasi sehingga di masa tua kita udah punya pegang warisan karena ketika udah masa tua masa tua udah mulai masyarakat Indonesia udah mulai dia udah gak produktif lagi jadi dia harusnya udah merasakan masa tua ngeri kan kalau masa tua kita gak punya duit ya kan itulah yang dirasakan oleh ibu saya sekarang ya jadi duit gak direncanain di masa muda akhirnya sekarang ibu saya beruntung dia seorang PNS dia ngandelin aja uang PNS tapi sebenarnya harusnya dia bisa sukses dia bisa aman di masa tuanya bisa nikmatin nah makanya belajarin pengalaman masa lalu saya saya adik-adik saya semuanya saya ajarin keluarga saya anak-anak saya saya ajarin untuk ngabung karena itu adalah hal penting buat kita sebagai warga negara Indonesia ya nah tipsnya apa dari saya ini sebelum saya akhiri dulu sembilan mungkin ada pertanyaan nah tips dari saya begini langsung aja to the point kalau anda terima gaji nanti kalau anda terima uang jajan apapun pertama coba nyatat keuangan latihan keuangan terus kemudian kalau terima langsung yang namanya 10%nya apapun duit berapapun yang anda terima 10%-nya itu adalah dana darurat dana tabungan dana darurat yang gak boleh disentuh sama sekali 10%-nya adalah uang yang gak boleh disentuh sama sekali selebihnya anda buat kebutuhan anda boleh 30% buat dana cadangan 50% buat kebutuhan harian makan anda segala macem sisikan pak saya ini orang kos lho pak saya tuh duitnya dikit lho pak dari orang tua tuh susah lho pak itu ada anak binus yang di kampus kayak gitu saya bilang oke sisihin tetap 10% ada lagi yang sekarang udah semester 2 datang saya pak saya mau belajar keuangan pak oh iya udah gak apa-apa datang aku ajarin kenapa emangnya kok tiba-tiba mau belajar iya pak saya ini kan dari dari pedalaman pak eh dari perantauan dulu ayah saya waktu semester 1 itu ngasih duitnya banyak pak sekarang saya harus ngatur keuangan saya sendiri harus hemat-hemat cari cari duitnya gimana ya pak wah investasi kita ajarin masukin reksadana saham kita ajarin cari uang tambahan kita ajarin caranya ya kita ajarin nah maka kalau anda punya utang apapun utang itu lunasi jangan pernah utang dari kartu kredit kebanyakan ya kalau anda ngutang dari kartu kredit lunasin bersyukur dulu saya punya utang kartu kredit banyak saya punya mentor yang mengajarkan saya tentang bagaimana mengatur keuangan hingga akhirnya saya zero saya bisa semua utang saya saya bisa lunasin bahkan saya suruh plus bahkan saya punya dana darurat bahkan saya bisa berinvestasi di reksadana bahkan saya punya ada asuransi-asuransi yang memang baik jadi warga negara indonesia itu baik yang kalangan menengah ke bawah sebenarnya memang paling baik harus bisa ya gitu nah ini lebih ngeri lagi nih sering kali ya orang kalau punya THR beberapa perusahaan beda ada THR yang ngasih di tengah tahun binus itu sering ngasih seluruh karyawannya di tengah tahun kalau kantor saya di akhir tahun karena sesuai dengan agama ada beda-beda yang tengah tahun nah kalau anda gajian biasa aja anda kan punya pengeluaran biasa nah kalau tiba-tiba ada THR datang itu bukan duit kaget THR itu sekali lagi THR itu bukan duit kaget itu duit tunjangan raya kalau tidak kepepet kalau memang tidak kepepet ya langsung diinvestasikan ditabung disimpen kalau anda udah kerja dan memang tidak banyak tuntutan terhadap uang THR jangan di foya-foyain jangan dipakai buat keluar negeri ini ada kejadian dari teman adik kelas saya ya kerja dia lulusan SMA terus dapet kerja udah seneng dia setiap kali gaji dia apalagi kalau dapet THR pergi ke Bali pergi ke Singapura pergi gitu habis itu dia baru sadar duit gue kemana aja ya wah akhirnya dia nelfon saya tolong diajarin mas happy gitu wah kacau juga gaya hidupnya ya mindsetnya ini loh mindset gaya hidupnya ini nah dana darurat saya kasih tau tipsnya langsung tipsnya dana darurat itu minimal minimal 3 kali pengeluaran bulanan anda ya untuk memitigasi resiko kalau tiba-tiba anda kayak saya nih kayak kebanjiran kemarin mitigasi resiko saya jujur saya gak punya asuransi tapi saya self insurance dengan dana darurat saya udah siapin dananya jadi saya gak kaget gitu saya udah siapin dana darurat ya minimal 3 kali pengeluaran maksimal setahun ya nah mitigasi juga kejadian belum lama adik saya tiba-tiba di PHK sama kantor ya sayangnya dia sedih dia langsung di PHK dapet duit ya tapi bukan masalahnya dapet duitnya dari kantor dapet tunjangannya bukan tapi dia tidak mempersiapkan dana darurat itu bahwa tiba-tiba kalau ketika kita di PHK paling gak kita masih punya uang pegangan buat kesempatan kita untuk ya dapur ngebulah ya atau gak anda buat hidup lah oke next ya sampai sini dulu udah jam 10 ada pertanyaan atau enggak mau nanya sesuatu dana pensiun thank you ya langsung chat aja ya saya berhenti dulu sebentar dana pensiun harus disiapkan sejak kapan sebenarnya paling ideal adalah 10 tahun yang lalu ya waktu anda kecil dana pensiun udah disiapin sebenarnya harusnya jadi anda boleh nyiapin kok dana pensiun dari anak anda kecil atau waktu anda kecil ya tapi gak pernah ada kata terlambat usianya mbak Nadira sekarang berapa coba boleh saya tahu di chat ya 19 anak-anak muda generasi milenial yang masih bergantung sama orang tua itu tuh kadang-kadang alergi kalau ngomong baru usia muda udah ngomongin dana pensiun emangnya mau mati doang enggak dana pensiun itu sebuah istilah sebuah tabungan yang dipersiapkan nanti untuk di masa tua gak ada yang nyumpahin anda untuk mati lebih awal kok gitu jadi mulai dari sekarang dana pensiun disiapin dari sekarang kalau gak mau pakai asuransi ditabungin sendiri dibikin tabungan sendiri kalau usul saya kalau wah pak tabungan-tabungan kalau kebanyakan nanti pajaknya nah caranya gampang bikin reksadana pasar uang dana pensiunnya dimasukin disitu atau pakai aplikasi Halovina ya tempat mentor saya buat aplikasi yang memang udah terdaftar OJK udah resmi dan dapat pendanaan dapat pendanaan dari mandiri kapital Halovina anda bisa buat dana pensiun disitu nabungin disitu kalau kurang percaya sama orang pihak ketiga self-insurance aja duitnya disimpen kalau saya saya selalu bikin dana darurat tips ya buat kalau saya dana pensiun saya udah punya saya buatnya dua dana pensiun saya saya cuman share saya cuman share gak gak produk ya gak produk oke satu dana pensiun saya saya udah siapin lewat namanya asuransi jiwa namanya sentral asia raya yang udah terdaftar OJK punyanya Konglomerat Antoni Salim satu itu oke kedua saya juga taruh duit saya untuk dana pensiun saya di Indolife Indolife mungkin pernah denger Indolife ya Indolife itu transparan dalam saya suka karena banyak banyak keuntungan yang dikasih banyak orang yang orang-orang yang pakai itu terus kemudian laporan catatan keuangannya transparan di website jadi dan itu terdaftar OJK dan mereka cukup disiplin dalam hal laporan keuangan ya asuransi jiwa termasuk dana pensiun kah ada yang pakai dana pensiun pakai asuransi jiwa ya kayak car tadi ya tapi kalau nggak mau pakai asuransi jiwa supaya kalau mau bener-bener Mbak Nadira mau invest saja dana pensiunnya mau diinvest mau berkembang terus ya usul saya saya juga nabungin saya juga punya dana invest saya di reksadana pasar uang menggunakan sekuritas Indopremier yang namanya Ipot Pay atau Ipot Go Ipot Pay ya jadi duit itu beranak terus jadi pengalaman saya duit itu beranak terus diinvestasikan terus di reksadana pasar uang itu bukan abal-abal itu bukan kaleng-kaleng itu nyata bener ada dan saya ngajarin itu kepada seluruh mahasiswa binus mahasiswa saya saya ajarin keuangan yang paling gampang untuk belajar dana kumpulin dana pensiun dari sekarang gak pernah dana pensiun kumpulin aja 10% nya lagi ya kalau tadi kan dana yang disisihin ya itu untuk dana darat dana pensiun siapin 20% atau 10% nya lagi disisihin hemat-hemat deh selagi masih produktif ya masih kalau misalnya kerja masih pakai busway itu bagus tuh saya semih saya hemat banget tuh biasanya saya naik mobil ya naik mobil itu pengeluaran tuh sekali jalan pulang itu luar biasa ya naik mobil tuh dananya tapi udah ternyata begitu naik busway saya dari tanggal 1 saya naik busway hematnya luar biasa duitnya sisanya banyak banget ya jadi luar biasa gitu jadi inpun ada pertanyaan lagi saya lanjut ya siapa yang gak kenal Warren Buffett ya ini Warren Buffett ini saya share ini Warren Buffett itu udah ini saya ngajak di tempat saya tuh saya punya banyak buku juga tentang Warren Buffett way karena orang ini orang sederhana tuang awalnya hidupnya cuma penjual koran terus dipikir-pikir akhirnya dia mulai belajar nabung tuh investasi nabungnya di usia 20-an ya Warren Buffett ini cukup terkenal banyak bukunya yang diacu juga buat orang-orang investor ya juga terus kemudian dibilang jangan fokus pada tabungan kalau naruh duitnya di tabungan duit kita bakal tergerus sama potongan potongan kalau banyak banyak kalau ya memang sih ada penjamin simpanan iya tapi duitnya kalau gak banyak banget ya duitnya gak beranak beranaknya tuh paling gampang ya di deposit jadi paling dasar tuh biasanya ya ini saya pakai gambar ya saya nyalain gambarnya oke paling dasar tuh paling dasar kalau kita diajarin dulu namanya celengan duitnya nabungin di rumah celengan celengan ayam kayak apa kayak segala macem fisik tahap step 2 ya tabungan tabungan di bank tapi kegerus karena nitip jadi step 2 nya adalah ini tabungan yang kegerus oleh namanya biaya admin nah diatasnya obligasi eh sorry deposito ya deposito ya habis itu obligasi ya diatasnya habis itu reksadana nah ini yang lebih cuan lagi nih lebih duitnya cepat bisa diambil reksadana tuh pasar uang deh naruh tempat paling aman karena bunganya tuh diatas deposito ya deposito tuh butuh satu bulan dan duitnya gak boleh takutnya kalau reksadana duitnya didiemin tapi kalau anda butuh bisa langsung tarik reksadana nih nah diatas yang paling ekstrim resikonya high risk high return yaitu saham nah diatasnya lagi ada di derivatif biasanya kayak forex kayak perdagangan antara kurs nah kayak gitu ya ini saya lanjut dia bilang tetap tenang pasar merosot nah dia bilang kok ditulis ada disitu jangan terlalu banyak utang nah kalau kita punya utang-utang lunasin seluruh utang agar kita bisa berinvestasi kalau kita berinvestasi tapi utangnya banyak sama juga bodong hidupnya nanti hidupnya jadi susah kita ya oke aku tutup ya nah di orang-orang tua kita biasanya kenalnya biasanya kenalnya itu adalah real asset asset yang paling berharga adalah rumah logam mulia sama tanah gitu padahal kita gak maju-maju literasi cedas finansial kita tuh lemah termasuk karena orang takut sama paper asset gitu karena orang cenderung terkenalnya real asset rumah rumah tanah logam rumah tanah logam padahal ada tempat cuan juga yang orang harus tahu ya hak hak masyarakat kita tuh harus tahu bahwa ada yang namanya obligasi ada yang namanya reksadana ada yang namanya saham gitu kalau tabungan di tabungan itu ada yang namanya di tabungan itu yang bagus buat ke depannya kalau di bank-bank yaitu tabungan pendidikan tabungan berjangka BCA sering tabungan berjangka ya kalau mau naruh usul saya ya kalau saya usul BCA itu kuat kalau mau naruh di tabungan BCA tabungan berjangka untuk diinvestasikan naruh aja di BCA karena BCA itu kuat dia bank kuat ya setahu saya dari laporan keuangan segala macem deposito terus namanya proteksi nah ini ya kalau dibilang asuransi jiwa Mbak Nadira tadi proteksi asuransi pendidikan asuransi ada tuh HP sekarang ada asuransi HP asuransi mobil asuransi rumah terus ada unit link nah unit link itu sebenarnya adalah asuransi jiwa plus investasi jadi kalau misalnya mau jadi kita di asuransikan jiwa kita di asuransikan tapi ada investasinya juga nah itu namanya unit link nah gitu kalau misalnya bukan unit link mau investasi investasi aja kalau Mbak Nadira nyamannya investasi aja silahkan langsung bikin investasi dana pensiun bikin tabungan self insurance bikin sendiri bikin tabungan sendiri atau gak dimasukin reksadana pasar uang bikin akunnya sendiri ya gak boleh ganggu-ganggu tapi duit itu muter tapi kalau mau sama ada proteksinya asuransi jiwa silahkan nah saya tidak sarankan untuk Anda berinvestasi ini warga masyarakat 6-2 ini harus tahu saya gak sarankan kalau Anda punya asuransi kesehatan plus asuransi jiwa plus ditambah ada investasi wah investasi gak bakal tumbuh dijamin kalau mau investasi investasi aja kalau mau asuransi kesehatan asuransi kesehatan aja ya plus asuransi jiwa jangan ditambah-tambah investasi ya kayak gitu usul saya tapi kadang-kadang ada orang ada agen-agen ya sales-sales yang ekstrim wah pake langsung sama itunya wah itulah makannya kita kadang-kadang ngikut aja kayak gitu nah itu membuktikan literasi finansial kita lemah memang gitu ya ini ada jenisnya instrumennya tadi saya sebut saham deposito properti reksadana obligasi ada emas ya orang-orang generasi old sukanya emas ya terus properti ya sedangkan kalau obligasi surat berharga kurang ya dijamin mungkin ada yang 50-50 reksadana orang masih takut saham ya deposito yang keseringan kalau di bank ditawarin jadi semua disesuaikan kebutuhan nah yang obligasi dulu duitnya ya terus minimalnya modal minimumnya 1 miliar kenapa saya udah hitung obligasi kalau mau cuan itu punya 1 miliar nanti dibenemin kayak obligasi pemerintah masukin obligasi pemerintah dia minta 2 tahun setelah 2 tahun habis itu duit di store per bulannya habis itu setelah 2 tahun duitnya dibalikin gitu biasanya begitu ya gitu karena teman kantor saya juga ada yang membuktikan obligasi itu obligasi pemerintah saya juga bersyukur bisa beli properti juga untuk kebutuhan kalau mungkin Anda pernah dengar namanya Robert Kiyosaki seorang investor yang terkenal Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki bilang properti itu bisa jadi investasi kalau propertinya disewa ya atau enggak di Anda sewakan terus kemudian Anda duitnya berbalik kepada Anda itu baru namanya investasi ya tapi kalau Anda menganggap properti investasi tapi properti yang Anda punya Anda pakai terus kemudian misalnya punya 2 rumah terus satunya nggak kepakai satunya didimin aja gitu duitnya nggak muter itu bukan investasi itu malah namanya nanti akan mengeluarkan kos ada kos ada 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 dana yang banyak yang keluar dari situ tapi Anda nggak duitnya nggak muter balik makanya misalnya paling cocok kalau Anda punya apartemen saya nggak tahu Bapak Ibu punya nggak ada apartemen daripada apartemennya kosong nggak di apa-apain kalau lagi didaftarin aja menurut saya didaftarin ke Oyo ke Airbnb jadi kalau nanti ada orang asing datang ke sini ke Indonesia mereka mau nginap mereka bisa pakai Oyo soalnya kalau mereka nginap di hotel mereka bayar mahal dari pengalaman saya kemarin pas banjir aduh itu dahsyat banget di banjir kami nggak menginapnya di hotel karena biayanya tuh mahal akhirnya kami pakai nginap di apartemen di daerah Puri apartemennya satu kamar kecil disewain tuh untuk dipakai seminggu setelah hanya bayarnya 2 juta gitu tapi dibinyemin tuh gitu jadi ada itu yang namanya investasi duitnya muter jadi gitu ya teman-teman ini trik saja ya ini reksadana ya kalau nanti mau belajar ini saya nggak bisa semuanya saya jabarin disini masyarakat Indonesia harus tahu sebenarnya paling cocok ya menurut saya ya paling cocok dari pengalaman baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas ya tabungan yang harus dipunya investasi yang harus dipunya adalah disitu ada tulisan reksadana pasar uang ya reksadana pasar uang seorang pembantu dia bekerja di rumah kalau naruh duitnya tiap kali ditabungin di reksadana pasar uang wah bisa cuan terus bener dia bisa buat akhir tuanya dia gitu ya tapi siapa yang mau ngajarin problemnya itu pembantu-pembantu itu yang kerja di rumah kita halo ada yang buka mik ya siapa ada ada yang mau sharing kali halo 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 mas Victor mas Victor halo halo oh kepencet kali mas Victor ya halo mas Victor kirain mau menyampaikan sesuatu mungkin oke kalau nanti nah disini kan ada yang jagonya tuh ya mbak mana dari lagi nah nah mbak Dara nih mbak Dara kan di bursa efek tuh kan ya nanti kalau mau tanya-tanya lebih jagonya tuh ke mbak Dara tuh disini ada perusahaan sekuritas ya pembantu-pembantu di rumah kita tuh harusnya kenal nih nabung saham ya ya gak jago pak ya ya harusnya pembantu-bantu dikenal nih tapi siapa yang mau ngajarin ya no time kadang-kadang tuannya juga gak baik sama membantunya ya kadang-kadang ya kalau mereka pembantu yaudah bodoh-bodoh aja gitu padahal sebenarnya mereka juga punya hak ya untuk jadi pintar juga untuk punya pendidikan gak usah sekolah tinggi gak usah tapi diajarin keuangan diajarin hal-hal praktis ya kayak gini ini di IDX ini ada tempatnya perusahaan sekuritas ini ada bedanya reksadana saham sama saham saya lompat aja nah yang paling terbaru di masa kita sebagai generasi milenial yang paling banget terbaru dan saya juga kaget adalah munculnya fintech financial technology ya kan fintech fintech itu buka fintech itu macam-macam ovo itu fintech gojek itu financial technology gojek ya gojek karena punya apa punya gopay oke gopay yang terintegrasi di dalam gojek mereka duitnya muter disitu bayangin ya terus kemudian ada yang tadi ovo ovo ada investasinya fintech sebenarnya financial technology juga keliatan ada di bukalapak tokopedia ada kan ada bukareksa ya kan ada bukalapak juga ada bukareksa terus kemudian ada tokopedia apa tokopedia juga punya reksadana ya fintech financial technology nah kalau tiba-tiba teman-teman ditawarin ada fintech suruh berinvestasi di fintech ya pastikan dulu lihat semua daftarnya dia udah terdaftar belum dia udah berizin belum di ojk di website nya ojk biar teman-teman makin ceras finansial makin juga gak disering diboongin orang gitu nah saya kasih saya fintech ini juga buat permodalan juga ada kalau tadi ovo segala macem yang kita gunain itu buat payment gateway ya payment gateway tapi ada juga fintech yang dipakai untuk permodalan peer-to-peer lending jadi anda punya anda gak usah harus punya usaha tapi anda punya modal banyak cuman gak punya usaha ya kan biasanya kan orang punya duit banyak gue pengen bangun usaha lalu gimana kalau anda gak punya usaha nah masuk ke fintech yang namanya peer-to-peer lending anda mendanai usaha-usaha dan anda dapat cuannya balik anda dapat anda sebagai warga masyarakat anda mendapat dananya kembali beserta keuntungannya dimana orang lain yang orang lain yang mau bangun usaha tadi yang punya kesempatan gak punya duit lewat peer-to-peer lending dia dapat pendanaan teman kantor saya saya cuman share ya buat teman-teman off the record ya jangan cerita teman kantor saya itu adalah bagian dari salim group ya orang dari salim group dan dia invest di saya gak rekomendasi bukan jualan produk namanya investree fintech investree mungkin ada pernah dengar investree nah investree itu detail banget dia menjabarkan kalau misalnya anda yang mau ingin mendanai permodalan perusahaan disitu dijabarin berapa kali dia bayar utang berapa kali dia gak bayar utang segala macem bisa di websitenya bisa anda buka kalau nanti mau tanya-tanya silahkan tanya aja WA ke aku ya kalau mau serius fintech itu banyak banget anda bisa buka di OJK ketika aja fintech terdaftar setiap bulan setiap 2 bulan 3 bulan dia terupdate jadi anda bisa lihat websitenya anda bisa masuk ada mungkin pernah dengar namanya amarta investree coinworks modalku kasih pinjem modal ada juga yang anda berinvest untuk usaha usaha tani di pertanian di pegunungan ada ada namanya iGrow crowdy ada kayak gitu tapi itu juga apa namanya ada resiko setiap invest setiap invest pasti ada resiko selalu ada resiko kalau gak mau ada resiko pak ada gak yang gak ada resikonya yaudah taruh aja di deposito taruh aja di tabungan gak apa-apa udah beranak aja mbak Sintas asetku juga bagus pak aset dimana nih boleh dong share dong ngobrol lah kalau boleh nih pakai mic ngobrol atau mau di chat aja juga gak apa-apa kalau masuk ah aset peer-to-peer lendingnya boleh tau dimana share dong biar kita sama-sama belajar nanti aku juga mau belajar juga dimana jadi aku juga aku nanti aku bantu mbak Sintas juga periksain dimana di peer-to-peer lendingnya dimana ada website-nya gak namanya apa oh asetku iya iya kalau nanti iya iya benar kalau pastikan dulu nanti mbak mbak Sintas aku tips dari buat mbak Sintas nanti nanti cek pakai komputer atau pakai internet lihat perusahaan fintech yang terdaftar terus kemudian cari asetku itu pastikan ada disitu ya asetnya pastikan ada disitu kalau aku fintech kalau aku fintech ngajarin sudah oke gak apa-apa pastikan dia beri izin dan terdaftar mahasiswa binus semua mahasiswa binusku yang di kampus kampus anggrek ya aku ngajarin fintechnya itu fintech pakai ipot pay ya karena duitnya pas di dalam nanti duitnya diputer dimasukin ke reksadana pasar uang fokus di reksadana pasar uang resiko kecil tapi cuan terus nah gitu resiko kecil tapi cuan terus jadi fintechnya pakai fintech ipot pay tapi fokusnya adalah duitnya diputer di reksadana pasar uang kalau yang model mbak Sinta bila kayaknya ini di invest nya untuk permodal untuk ini juga ya untuk permodal peer-to-peer lending ya peer-to-peer ya jadi ada orang mau pakai dananya jadi kita danain coba mbak Sinta diversifikasi jangan hanya di asetku aja saranku coba pelajari ini aku kasih tau di chat ya aku tulis investree.id nah ini ya aku bukan jualan produk tapi aku memberikan sesuatu yang yang memang baik yang memang dari segi alatnya sendiri dia udah mendukung banget dan investree ini dikasih tau siapa yang minjem perusahaan siapa yang minjem berapa kali dia udah bayar berapa kali dia tunggak bayar dan dia masuk grade apa nah gitu temen kantor tuh cuan terus karena lewat ini ya investree saya juga pernah emang bagus tapi memang belum coba silahkan dicoba ya silahkan dicoba aja gitu ya setahu saya investree kalau investree untuk peer-to-peer lending dia modalnya dimulai dari 1 juta nah kalau coinworks itu banyak yang minjem tapi dimulainya dari 100 ribu nah gitu ya jadi nah ini nih kayak gini nih hal-hal kayak gini ini ngajarin keuangan ini salah satu salah satu hak anda sebagai warga warga negara Indonesia tapi pertanyaannya siapa yang mengajarin makanya beruntung ya saya sekalian share aja buat temen-temen jadi ini salah satu yang sangat berguna buat kehidupan kita oke berikutnya nah tips terakhir nih ada tiga kalau di masa anak-anak yang paling baik produk keuangannya yaitu tabungan asuransi pendidikan asuransi kesehatan tapi asuransinya dipelajari dulu ya dipelajari dengan baik ketentuannya gimana klaimnya gimana mudah atau enggak apa kata orang jangan kata salesnya apa kata orang ya bagaimana produknya ya kalau kata sales sales mah bagus-bagus aja ya tapi apa kata orang bagaimana klaimnya mudah apa enggak ya yang itu buat anak-anak buat tingkat SMP sama SMA kalau udah mulai dewasa temen-temen udah mulai universitas mulai nih tabungan deposito asuransi pendidikan asuransi kesehatan kalau saya saya enggak sekali lagi saya enggak jualan saya enggak rekomen apapun pendidikan yang bagus yang bagus apa pak yang bagus saya mbak mbak Ika saya enggak saya enggak bisa mengatakan manapun yang bagus cuma mbak yang bisa tahu dari orang bagaimana yang bagus saya enggak mau kasih rekomen karena saya untuk asuransi pendidikan saya juga enggak punya enggak punya sesuatu yang referensi yang bagus gitu ya semua pun semua asuransi pendidikan pun bersaing saya disini sebentar ya disini mana yang punya saya tadi ya enggak ke safe kali ini ini yang ada yang kelewatan nih kasus 2020 ya lebih akan mengerikan ada namanya investasi bodong ya skema ponzi itu direkrut orang rekrut orang katanya duitnya diinvestasikan ternyata skema ponzi doang duitnya cuma diputer akhirnya ditangkepkan ya terus kemudian lebih ngeri lagi jiwa seraya itu asuransi loh jiwa seraya punya BUMN itu ngorupsi duitnya duitnya harusnya diinvestasikan di tempat yang benar duit punya punya nasabah punya warga negara Indonesia tapi diinvestasiin sama pimpinan-pimpinan manajernya Kong Kali Kong sama manajernya investasi dimainin di saham gorengan salah satunya saham gorengan ini adalah namanya PT Hansen Internasional Mirix sehingga pemiliknya namanya Benny Cokro sekarang lagi diadili nah saya gak berani mengatakan mana asuransi yang baik asuransi pendidikan yang baik cuman Anda yang bagus setahu saya ada beberapa kriteria ya Mbak Ika sekalian belajar ya asuransi pendidikan pertama dia harus punya website-nya dulu oke penjabarannya detail terus ada paling gak website-nya punya laporan keuangan kalau misalnya dia ternyata saham terbuka dia punya asuransi ini punya saham punya saham ya dia cek tentang perusahaannya tentang sahamnya bagaimana ya kalau asuransi pendidikan misalnya sebagai contoh kita ngomong misalnya asuransi pendidikan di bank mandiri cari sejarahnya cari sejarahnya lahirnya sejarahnya perusahaannya cari kalau udah terjamin ya udah udah kredibel ya udah gak apa-apa bikin perbandingan asuransi pendidikan di satu bank dengan bank yang lain paling aman sih kalau naruh asuransi pendidikan usul saya yang berbau bank nah berbau bank tapi berkredibel yang blue chip yang jadi kelas 1 misalnya contoh coba cek aja apakah ada asuransi pendidikan di bank yang saya sebut ini bank BRI bank BCA bank mandiri bank BNI udah itu aja ya itu kelas bank kelas 1 bank sekali lagi bank BCA bank mandiri bank BRI bank BNI ya itu menurut saya itu ya kalau BTN saya gak asuransi saya gak rekomen oke ya gitu oke ini untuk anak-anak nih ya sedikit lagi kita selesai ya masa dewasa nah mulai mulai bekerja nah teman-teman kalau udah dibiasain nabung dari sekarang mulai dari kapan dari sekarang nanti sehingga kalau persiapan nikah halo ada ada yang cuci kaki kayaknya tuh siapa tuh yang cuci kaki ada bunyi cuci kaki oke kalau nanti itu yang cuci kaki ada yang lagi cuci kaki kalau nanti udah beranjak dewasa ya itu nanti usul saya udah punya mulai tabungan deposito udah punya kredit juga ya pembiayaan buat pernikahan tabungin dari sekarang kalau udah mikir ke depannya mau nanti punya uang untuk nikah ya disiapin gitu ya disiapin tabungannya tapi kalau keluarganya mohon maaf nih ya tapi kalau misalnya keluarganya udah anda udah cukup kaya ya tetep tabungin tetep penting diinvestasikan aja ya gitu jadi kalau tapi duit kalau kita pas-pasan mulai anda lagi pacaran kalau mau serius ya ditabungin gitu ya ya kemarin tapi usul saya sih kalau memang lagi masih pacaran mau serius ini siapa yang buka ini ya ini suaranya ada yang ditinggal ya hapenya ya mbak mbak angelin ya suaranya memang hilang atau disaya enggak kok kayaknya masih bisa ya terus kalau misalnya udah mau persiapan saya usulin sekali lagi sekali lagi kalau misalnya mau persiapan pernikahan teman-teman di kantor banyak yang belajar minta ya nanya ke saya gue mau persiapan pernikahan nih pi gimana ya segala macem udah tabungin duit-duitnya usul saya jangan yang disaham nanti takutnya duitnya ada oh ada kemarin kasus ngeri banget ada buat kasus nih inget ya teman-teman disini saya mau share nih ya ada kasus ya ada teman nge-share ke saya ada satu pasangan muda mau menikah cowoknya itu mikir bagaimana caranya duit gue bisa banyak nanti buat nikah akhirnya duit yang mereka tabungin bersama sama cowoknya dimasukin di forex ya diinvestasikan di forex dan duitnya yang persiapan buat nikah itu hilang semua kalah judi karena di forex kan di forex itu kan mainannya cuma buy or sell kan nah terus kemudian duitnya itu hilang semuanya duit persiapan buat mereka tadinya iming-imingnya dengan harapan kalau mereka naruh disitu duitnya dapetnya banyak begitu naik mereka dapet cuannya banyak ternyata amsyong total duitnya hilang nah jangan model kayak nekat-nekat kayak gini ya jadi taruh di tabungan taruh di deposito aja jangan yang di taruh tempat yang buat persiapan pernikahan kayak gini ditaruhnya di tempat yang sangat beresiko banget ya sayang banget kasian ya yaudah tuh tinggal nunggu aja itu dicerahin apa kagak tuh jadi nikah apa kagak tau deh ya kalau ada orang yang baik ya duitnya ya mungkin mereka langsungin pernikahan secara sederhana taruhkin taruh duitnya di obligasi taruh duitnya di tempat persiapan pernikahan tuh baiknya reksadana pasar uang yang aman kalau obligasi retail kan harus 2 tahun taruh di tempat yang aman nah kalau nanti anda unamapan udah punya karir taruh di reksadana pasar uang sekali lagi tetep ya terus kalau mau berinvestasi logam properti valuta nah tadi tuh yang jeblok itu karena forex semuanya di valuta asing ya terus kemudian obligasi dipecah di tempat yang banyak investasi segala macem biar duitnya beranak ya suara saya masih kedengeran gak nih ya oh tolong chat dong teman-teman suara saya masih kedengeran gak oh masih oke oke yang paling terakhir setelah masa dewasa anda udah lewat usia anda produktifnya sampai 50 anda mau bangun usaha monggo silahkan kalau gak punya usaha lewat investri lewat amarta fintech WA ke saya saya kasih tau yang mana tempat anda misalnya gak pak saya punya modal banyak tapi saya gak mau bangun usaha ribet pak resikonya terlalu gede saya invest dimana WA saya nanti saya kasih tau ya kasih tau tulis di WA nya kasih tau saya nanti saya kasih tau peer-to-peer lendingnya yang sangat efektif buat anda ya saya nge-share karena hak itu adalah hak anda sebagai warga negara ya yang terakhir yang terakhir masa tua ya di masa tua nah masa tua ini berarti anda udah gak produktif anda harus bener-bener nikmatin bener-bener duit anda tinggal menikmati duit anda berharapnya cicilan rumah tuh udah lunas saya masih produktif saya masih produktif dan sekarang saya masih nyicil rumah sampai sampai nanti saya catat sini 2028 saya masih harus nyicil rumah sampai 2028 artinya setelah itu rumah itu nanti dikontrakin ya atau gak di airbnb atau gak di itu di apa namanya lewat OYO ya terus kemudian cicilannya lunas ya nah jadi kita tuh di masa tua tinggal nikmatin tabungan tinggal nikmatin deposito ya anda nikmatin asuransi jiwa investasi asuransi jiwa yang udah anda punya dan ya baiknya anda juga punya asuransi kesehatan ya anda udah punya asuransi kesehatan terus kemudian dari selagi dari ini sih saya usulin selagi muda masih produktif anda punya asuransi kesehatan ya sumurido sedihnya gini loh asuransi kesehatan itu sedihnya gini ketika anda udah masa tua anda kan tetap setor tuh asuransi kesehatan saya gak tau ya mohon saya dikritik kalau salah ketika anda produktif anda pake asuransi kesehatan ya oke anda buang duit lebih banyak disitu oke ketika anda masa tua anda udah gak produktif lagi kalau asuransi kesehatannya mau jalan anda harus bayar asuransinya kan tapi ketika anda udah gak produktif lagi tiba-tiba anda putus terus kemudian asuransinya juga putus gara-gara anda gak bayar yaudah berarti anda gak bisa klaim kan begitu gak kalau saya salah saya dikritik ya gitu nah gitu di masa tua anda anda udah mulai udah gak produktif duit udah mulai gak ada asuransi kesehatan kalau mau jalan anda harus tetap bayar gitu ngandelin siapa ngandelin siapa kalau mau bayar kayak gitu ujung-ujungnya kalau anda gak saving gak nabungin dari sarang ujung-ujungnya skema sandwich ya skema sandwich ya anak anda yang harus bayarin anda nantinya padahal mengerikan loh kalau anda anda membebani kehidupan anda itu kepada anak gitu makanya sekarang nabung bapak ibu teman-teman nabung mulai sekarang mulai dari kapan dari sekarang sehingga nanti kalau menikah gak membebani anak anda gitu jadi anda udah punya dana investasi kalau anda mau belajar saham WA ke saya saya kasih ilmunya gratis free sebagai value investor kapanpun kalau kita udah gak ngobrol lagi seperti ini gak kuliah tapi anda tetap WA ke saya kita ngobrol anda mau belajar bagaimana cara belajar main saham yang benar investasi saham yang benar bukan gorengan silahkan kontak mau belajar juga tentang obligasi tentang reksa dana ataupun dana pensiun monggo silahkan gitu selalu terbuka ini masa tua kesimpulannya saya tutup sebelum nanti saya absenin semua saya mau absenin nanti harus apa namanya harus bilang hadir semakin banyak keinginan maka keuangan kita harus terencana itu dari mentor saya dan itu benar-benar saya rasakan sekarang makanya setiap tanggal 27 setiap kali saya gajian saya buat laporan keuangan walaupun istri saya gak bisa bikin laporan keuangan jadi saya kasih saya catat laporan keuangannya udah ada ya saya share itu di forum binus maya bikin laporan keuangannya bikin catatan laporan aset kita sebenarnya kita punya aset sampai hidup kita sampai saat ini itu berapa sih sampai teman-teman usia 19 tahun itu asetnya udah berapa sih saya nih 36 aset saya tuh udah berapa sih gitu nanti usia tua asetnya masih yang mana kenapa sih asetnya harus didata pak kalau terjadi sesuatu dan kita memerlukannya kita udah tau aset mana yang harus dijual itu that's point itu yang poinnya yang paling penting pahami setiap investasi yang anda pilih pastikan harus terdaftar dan berizin di OJK ya berizin di OJK jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan tapi hasilkan sumber pendapatan lainnya di reksadana kek anda punya gaji anda simpen anda investasikan anda investasikan di peer-to-peer lending yang kredibel ya peer-to-peer lending di saham di reksadana di obligasi sehingga kalau tiba-tiba mikir ah di masa itu gue harus dagang gak harus dagang gak harus dagang ada selalu ada jalan selalu istilahnya seribu satu jalan supaya anda punya keuangan sebagai warga masyarakat ini supaya cerdas finansial ya kalau anda menyimpan uang anda dapat gaji jangan dihambur-hamburin baru ditabung jangan tabung dulu berapa 10% 20% baru sisanya anda silahkan dipakai deh gitu ya dipakai gitu oke sekian dari saya semoga teman-teman menjadi warga negara Indonesia yang makin cerdas anda sudah mendapatkan hari ini keuntungan menjadi memperoleh pendidikan dan pengetahuan tentang keuangan karena itu adalah hak anda sebagai warga negara secara nyata saya harapin ilmunya hari ini itu setelah ini jangan bubaran dulu ya saya mau absen semoga ilmunya ini bisa di-share buat orang lain nanti saya share lewat email karena ternyata datanya gak kuat masukin binus maya saya akan kirim lewat email karena saya punya email teman-teman jadi nanti saya data saya kasih dan semoga teman-teman makin cerdas finansialnya saya rasa Viconnya hari ini luar biasa banget karena anda ngerasain langsung ya sebagai hak warga negara dapet ilmunya langsung kalau mau diskusi lanjut aja nanti di WA nanya gak usah ragu kalau mau belajar sekali lagi di awal tadi saya tuh dulu pokoknya pusing banget deh sama pembukuan ngeliat akutansi tuh aduh pusing banget deh kepala tuh sening-pening kalau bikin tugas PR gitu ya tapi ujung-ujungnya ketika kita udah dewasa ternyata berkata lain ya kehidupan tuh berkata lain ketika udah masuk ke dunia saham ternyata dunia reksadana ternyata saya harus belajar laporan keuangannya sama persis kayak akutansi sama persis laporan-laporannya detailnya jadi saya harus ngejar ketika ketinggalan saya belajar keuangan oke saya absen ya ketika saya menyebutkan nama saya minta tolong anda menyalakan earphone-nya dan anda tolong katakan bahwa anda hadir ya saya pengen dengar suaranya pertama mbak Ika oke mbak Utami Utami Sumedi Putri ada ada Utami Sumedi Putri hadir apa enggak nih di chatnya dinulis deh mengundurkan diri waduh oke Alma Alfina Damayanti kalau mbak Alma Alfina Damayanti oke lanjut ya Victor Maruli hadir enggak bisa ada suaranya Mas Victor oke oke siap Liani oke Liani ada oke oke Renita Tantriwan oke mbak Renita terima kasih Liani gak ada ya Liani ya oke terus kemudian saya baca disini ya sebentar Renita Monica Aprilia Susanto oke terima kasih Gloria Melinia oh gak ada suaranya nih Gloria nih Safira Rosalia hadir pak maaf lagi rapat oke siap oke siap ya aku tandain ya oke Safira Rosalia hadir ya Safira Safira ada suaranya Safira mana nih Safira Rosalia suaranya gak ada nih oh gak bisa suaranya oke Erwin Setiawan Erwin Setiawan gak ada nih Nadira Aisyah oke Madira Aisyah terima kasih ya Francisca Sunjaya mana nih Mbak Francisca nih oke thank you Mbak Francisca terima kasih ya udah kerjain tugas-tugasnya paling awal terus kayaknya nih ngerjain kalau ngerjain tugas paling awal terus ya Denny Setiowati oke terus kemudian Salkania Dwi Safitri oke mana suaranya oh iya soalnya sampai saya tadi suaranya Pak gitu doang Pak gitu ya Sintabela ada Sintabela Mbak 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 Sintabela mana nih Tuh Pak sorry suaranya oh udah udah suaranya udah gak hilang ya oke Andis oke siap-siap udah aku masukin oke Andis Satriadi oke mas Andi thank you ibu ibu sui hayuning ibu sui hayuning nih jarang nongol nih kayaknya oh berhenti mengundurkan diri oke terima kasih Angelina Suryadinata ada Angelina Suryadinata gak ada ya suaranya gak muncul nih gak nulis juga oke terus kemudian Priscila Valentina Ariyanti buh mana Angelina Suryadinata oh ya ini siapa nih siapa nih oke Priscila thank you Mbak Dara oke Mbak Dara Abigail ada gak atau udah cabut oh oke siap Radita Andalia Ripa oke thank you Albert Joshua mana suaranya Yos Albert ini yang sering negur gue nih kalau pak postingannya belum pak gitu suara lo mana suara lo mana kok gak pake suara ya ya oke lanjut 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 udah nulis padahal lo masih gak percaya aja Talia Angela oh ya oke oke Talia Angela oh ibu Talia Angela ya suaranya nih ibu ibu Monica Caroline Monica Caroline ibu 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 mengundurkan diri ibu Caroline oke ibu barusan ibu 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 Fiona Irawan Fiona Irawan Kasih tau saya ya Kalau misalnya saya sebut Misalnya udah mengundurkan diri Jadi saya dikasih tau gitu Saya kosongin dulu Fiona Irawan Belum ada tanda-tanda nih Tanda-tanda kehidupan Gilbert Pada Gilbert Oh siap mantap Nurul Apriani Nurul Apriani Saya kosongin dulu Noviani ada Noviani Ada ini juga Noviani Kasih Kasih tadi kayaknya ada ya Kasih ya Oke terima kasih May Vita Clarissa Johan Oke terima kasih May Vita Ya Oh siapa nih siapa nih siapa nih Keplak juga loh Ya udah Ya udah Ya udah Thank you Thank you Oke Romindo Romindo Junianti Ada Romindo Junianti Ada Romindo Oke aku kosongin Yang kosong Saya bacain Tolong saya dikritik Kalau tiba-tiba Ada yang udah masuk Atau mungkin saya Jadi Yang gak hadir Saat ini adalah Saya bacain kembali Romindo Junianti Noviani Nurul Apriani Fiona Irawan Monica Caroline Mumek Angelina Suryadinata Sui Hayuning Erwin Setiawan Yang mana nih Siapa nih Siapa nih Ini Oh Mas Erwin Iya Iya Tadi lagi mana Lagi tidur ya Oh Begitu Tapi tadi Tapi tadi Di sesinya ada gak Di sesinya Tadi sesi ikut gak Kamu Oke oke Gak apa Siap siap Terima kasih Gak apa-apa Liani Ada Liani Terus Alma Alma Alvina Damayanti Alma Alvina Damayanti Terakhir Utami Sumedi Putri Oke ya Romindo sama Angel Pak Juga ada pak Dimana Baik Emang tadi Masuk dia Suaranya gak ada ya Memang ya Iya Tapi orangnya gak ada Dipanggil gak ada Chatting deh Chatting Coba Mana tuh orangnya Kalau gak jawab Si Angelnya Mana Angel Ditinggal pergi Berarti nih Konferensi gue Ditinggal pergi Dong Vicon gue Dibiari nyala Angelnya Secara Vicon sih Secara ini Memang nyala Oh Begitu Weekend Banking Ya Paling gak Nulis lah Paling gak Chatting Itu Si Angelnya Terus Kemudian si Romindo juga Romindo Orang bank Ika Soalnya Di daftar hadir Kan di atas tadi Bentar Oke Angelina Ya Sip Oh iya Angelina tadi Udah dia Saya lagi di kantor Tapi Romindo Gak ada nih Romindo nih Di data Gak daftar ya Gak ada Angelina Ada Oh begitu Dia kalau ngantor Gak boleh bawa HP pribadi pak Setau saya Buset Dimana Ngantornya dimana Kok Ika tau Oh Kantornya mana tuh Kantor mana sih Kok sampe Gak boleh bawa HP Emang di bagian maha Marketing Gitu Tapi tadi Pagi di pagi Di sapa Gak Gak Nongol Coba 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 Sebentar ya Coba sebentar Romindo ya Tapi HP Dinyalain Ini Iya Iya Ada Ada Tandain Aja Mungkin Mungkin nanti Nanti dia bisa denger Ulang Siaranku Oke Udah aku tandain Jadi yang gak hadir Saya lagi sebelum kita akhiri Persis jam 11 Noviani Nurul Apriani Fiona Irawan Monica Karolin Terus kemudian Ibu Sui Hayuning Lalu Liani Alma Alvina Damayanti Utami Sumedi Coba Utami Oke Udah Kalau udah setuju Saya mau approve Deal ya Tolong ditulis Semuanya yang hadir disini Di chat Deal Ya Setuju Oh Romy hadir Iya oke Udah Oke Thank you semuanya Boleh tulis Semuanya setuju ya Oke Tolong semuanya ditulis Wajib ngetik Wajib chatting Tulis Ya Wajib Nanti soalnya Habis chatting ini selesai Saya periksain lagi nih Satu-satu nih Ya Biar yakin saya Wajib Chatting Oke Oke Terima kasih untuk semua Saya Saya nyalain dulu deh Saya nyalain dulu deh Kameranya untuk terakhir kali Terima kasih untuk semua Happy weekend Semoga hujan yang gak Dersama Gak bikin banjir Tetap semangat untuk semuanya Selamat bekerja Buat yang tadi tuh Mbak Anjelin Sama Mas Romindo Tetap semangat Walaupun Mungkin HP dinyalain Tapi sebenernya gak ikut conference Tetap semangat Nanti ini ada rekamannya Saya udah buat rekaman Sekali lagi di dua ini Sehingga anda bisa dengerin Siaran kembali Kalau misalnya diperluin Terima kasih Sampai jumpa Happy weekend ya Terima kasih Bye bye Jangan sampai lupa juga Tugas-tugas untuk dikerjain Tugas kelompok Segala macem ya Dan soal ujian udah dibuat Jadi Lihat di forum Binus Maya Tugas-tugas yang anda buat Yang buat ujian Dipelajari aja Dari sana Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa